Halo semuanya, di video kali ini aku akan melanjutkan petualanganku bersama Dindin di 200 hari Minecraft Duo Icepack Only. Misi kita kali ini adalah menemukan zombie villager, full netherite armor dan juga mending, melawan ender dragon untuk kedua kalinya, serta melawan wither boss untuk membuat beacon. Aku juga mencoba mengupgrade kastilku biar lebih cantik. Kali ini aku gak akan mati lagi seperti di video sebelumnya, tapi sayang malah Dindin yang mati dua kali. Mau tau bagaimana ceritanya? Langsung aja kita mulai videonya. Hari ke-101, aku mengawali hariku dengan memperbaiki Elytra. Lalu aku mulai membuat lahan baru untuk menanum sugarcane biar lebih banyak. Tiba-tiba aku dan Dindin kedatangan kamu gak diundang, jadi langsung aja kita ajak lelut. Aku lanjut untuk bikin sugarcane farmnya, dan setelah selesai, aku mulai memperbaikin pickaxe ku karena udah mau hancur. Di hari ke-102, aku nemenin Dindin buat enchant tools. Dan kita pun mengawali petualangan di 200 hari ini dengan mining. Tiba-tiba aku nemuin zombie villager dari dalam goa. Pas aku mau pancing villagernya, aku malah dijumpscare sama creeper yang melayang. Karena dia ngagetin banget, jadi aku bunuh aja. Aku mulai keliling buat nyari zombie villagernya, dan ternyata dia malah lagi ngerumpi sama creeper. Aku ajak villagerku keluar, dan Dindin bantuin aku untuk tutupin jalanannya, karena di luar itu siang. Aku ajak villagerku ke rumah dan ngurung dia. Aku mulai siapin bahan untuk bikin potion, tapi karena aku belum punya jamur coklat, jadi Dindin pergi ke neder buat nyari jamurnya. Setelah ketemu, aku mulai bikin potionnya dan nyembuhin villagernya. Tapi si Dindin malah ikutan geter karena kena potion. Kita pun mulai nunggu villagernya berubah. Karena lama, Dindin sogok villagernya pake carrot, tapi ditolak. Kita lanjut nunggu, dan akhirnya villagernya sembuh. Dindin kesenangan banget, karena ini pertama kalinya dia sembuhin villager. Di hari ke-104, aku dan Dindin lanjut untuk mining, karena kita belum nemuin diamond. Tiba-tiba, Dindin manggil-manggil karena dia nemuin diamond. Dia ambil diamondnya dan setoran ke aku. Aku lanjut mining, dan lagi-lagi Dindin dapetin diamond yang nyelip diantara copper ore. Dindin ambil diamondnya dan setoran lagi. Kayaknya mining kali ini aku kurang hoki, karena sampai sekarang aku belum dapetin diamond. Tapi ya, emang dasarnya aku selalu hoki. Pas lagi ngancurin gundukan koal, malah ada diamond yang nyelip. Ya, aku ambil aja deh. Kita pun lanjut mining terus. Sampai di hari ke-106, kita udah ngedapetin cukup banyak resource, dan kita pun pulang. Aku dan Dindin mulai rapihin lagi jalanannya bekas zombie villager. Abis itu, aku mulai ngancurin semua ore yang aku ambil pake celltouch, dan mulai ngebakar semua ore-nya. Aku baru ingat, kalau di episode sebelumnya kita nemuin pohon. Jadi kita berdua pun pergi untuk mencari pohonnya. Karena aku lupa catat koordinatnya, kita berdua kesulitan buat nyari pohonnya. Dan setelah muter-muter di tempat aku spawn, akhirnya aku nemuin pohonnya. Aku tebang pohonnya, dan nungguin saplingnya turun. Setelah selesai, kita pun pulang. Hari ke-109, aku dan Dindin mulai nanamin pohonnya, dan ngumpulin kayunya. Setelah selesai, aku mulai luasin areanya, karena kita berdua mau bikin storage room. Ternyata, bahan yang kita perluin itu kurang. Jadi di hari ke-113, aku dan Dindin mulai ngumpulin lagi bahan-bahannya. Kali ini, aku bakal menuhin semua shellkernya, karena kedepannya kita bakal butuh banyak banget untuk membuat bangunan-bangunan lain. Di hari ke-117, akhirnya kita udah menuhin semua shellkernya dengan ice dan juga snow. Karena hari udah malam, jadi kita pun tidur. Hari ke-118, aku dan Dindin mulai lanjutin lagi pembuatan storage room-nya. Setelah selesai, kita mulai mindahin semua barang yang ada di rumah ke dalam storage room. Hari ke-125, aku dan Dindin pergi ke nedar buat nyari glowstone. Kali ini, aku nyoba megang jamur ijo biar gak diseruduk sama babi. Kita mulai ngumpulin cukup banyak glowstone. Setelah selesai, aku nyoba buat lewat di sekitar babi sambil megangin jamur ijo. Tapi tetep aja aku dikejar-kejar. Dan ternyata jamurnya itu harus ditaruh di tanah. Tiba-tiba pas mau balik ke overworld, portalku udah banyak penunggunya. Jadi langsung aja aku usir mereka pake jamur. Kita mulai siapin bahan untuk menghias kestel bagian dalamnya. Setelah selesai, kita pun mulai menghias kestelnya. Karena kekurangan dirt, jadi aku kumpulin lagi beberapa stuck. Dan lanjut buat ganti lantai kestelnya jadi dirt. Lalu aku pun lanjut untuk menghias kestelnya. Akhirnya di hari ke-133, bagian bawahnya udah jadi. Ya walaupun bentuk pohonnya agak aneh. Ini pertama kalinya aku bikin pohon kayak gini, jadi ya dimaklumin aja lah ya. Aku jadiin pohonnya di tengah ini jadi jalan masuk buat ke neder. Jadi langsung aja aku dan Dindin pasangin obsidiannya dan nyalain portalnya. Tiba-tiba Dindin penasaran dan coba masuk ke dalam portal sendirian. Pas Dindin balik, kita pun mulai menghias bagian depan kestelnya biar gak keliatan kosong. Dan ya hasilnya lumayan juga. Hari ke-134 seperti biasa, Dindin AFK lagi. Jadi aku manen sugarcane sendirian dan juga main bareng sama kelinci. Habis itu aku manen semua tanaman dan gak lupa buat nanam lagi. Tiba-tiba aku nemuin 3 ekor kelinci di tempat farmku. Jadi langsung aja aku bawa mereka ke kandang buat ketemu sama keluarganya. Pas balik ke kestel, malah ada penunggu baru disini. Karena gak terima, jadi aku geplakin aja mereka berdua. Di hari ke-135, karena Dindin masih AFK, jadi aku pun ngehias bagian luar kestelnya sendirian. Hari ke-139, akhirnya kestel bagian luarnya pun selesai. Habis itu, aku mulai ngehias jalanan menuju ke storage room. Aku mulai kasih pekerjaan ke villager pertama aku, dan mulai nukerin stick jadi emerald. Karena kayunya kurang, jadi aku mulai nebangin kayu lagi. Tiba-tiba, Dindin dateng dan dia kaget banget pas liat kestelnya. Dindin malah gak bisa diem kayak serupan leak. Jadi langsung aja aku ajakin dia buat tebangin kayu biar waras lagi. Hari ke-143, kita berdua lanjut trading lagi dan mulai bersiap untuk pergi ke stronghold. Karena kita mau jelajahin main chef yang ada di samping stronghold. Tapi tiba-tiba, aku denger ada suara zombie villager. Langsung aja aku cari dan bener aja. Aku ngeliat zombie villager yang lagi-lagi ngerumpi bareng reaper. Bahkan kali ini dia ngajak skeleton. Dia bunuh creepernya dan aku ngebawa zombinya keluar. Pas Dindin mau siapin jalanannya, ternyata hari udah malem. Jadi langsung aja aku pancing villagernya masuk ke rumah. Dindin ambil potionnya dan tiba-tiba dia gak sengaja lempar potionnya. Disini kita panik dan aku langsung minta ender chestnya buat ngambil golden apple. Tapi ternyata gak keburu. Jadi kali ini, aku yang ngambil potionnya dan mulai sembuhin villagernya. Tapi ya, seperti biasa, Dindin ikutan geter karena kena potionnya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya villagernya sembuh dan kita pun mulai beri dingin villagernya. Kita sawer, mereka pake wortel dan akhirnya mereka papap cuap. Dindin ajak main bocilnya, tapi malah ditolak. Hari ke-146, akhirnya aku pergi ke stronghold untuk menjelajah di main chef. Kita sampai di main chefnya, terus mulai ngumpulin rail dan juga string. Tiba-tiba, aku dan Dindin nemuin spawner spider cave. Kita langsung terangin spawnernya dan ngambil stringnya. Aku nemuin lagi spawner spider cave-nya dan ngambilin lagi stringnya. Ternyata, main chef ini nyambung sama Revin, dan bentuk main chefnya keren banget. Kita lanjut keliling dan tiba-tiba Dindin dikejar bocil. Aku geplakin bocilnya dan bapak-maknya malah dateng. Aku ambilin isi chestnya dan lanjut ngumpulin rail dan juga stringnya. Aku nemu chest lagi dan tiba-tiba aku nemuin aksolot. Langsung aja aku masukin dia ke ember dan pulang. Sampai di rumah, aku dan Dindin perbanyak lagi villager-nya. Hari ke-151, aku dan Dindin berencana buat bikin lantai 2 di kastelku untuk tempat villager breeder. Jadi aku siapin bahan-bahannya dan langsung memulai proses pembuatan villager breedernya. Hari ke-155, villager breedernya udah setengah jalan, dan kali ini aku pakai villager breeder yang model baru. Aku manen semua carrot untuk aku tanam di villager breeder. Tapi tiba-tiba, klinci dateng dan nemenin aku buat manen carrot. Tugas Dindin adalah bikin rail untuk transportasi villager-nya. Dan setelah selesai, kita pun pindahin 2 villager-nya ke villager breeder. Setelah selesai, aku pun lanjut untuk bikin sistem buat si villager-nya. Terima kasih telah menonton! Villager breeder ini memakan waktu yang sangat lama dalam pembuatannya. Dan yang lebih nyebelin lagi, villager breedernya itu gak berfungsi. Pas mereka bercinta, tiba-tiba ada tanda petir muncul. Aku udah perbaikin villager breedernya berkali-kali dan tetep aja gagal terus. Bahkan aku sampai ditinggal AFK sama Dindin. Aku udah ubah villager breedernya jadi model yang pernah aku buat di video pertama seratus hariku. Tapi masih gak bisa juga. Jadi ya, dengan terpaksa, aku bakal tinggalin dulu villager breedernya dan breeding manual di rumahku. Hari ke-164, Dindin minta aku untuk ngebuatin dia castle baru dengan model lain, tapi versi kecil buat villager trading hall. Jadi langsung aja aku siapin lahannya dan mulai proses pembuatan trading hall-nya. Di hari ke-167, aku baru inget kalau aku belum perbanyak villager-nya. Jadi aku ngumpulin beberapa stack carrot dan mulai breeding-in villager-villager-nya. Setelah selesai dengan villager, aku dan Dindin melanjutkan pembuatan trading hall-nya. Hari ke-177, aku mulai mendahin villager-nya satu persatu. Dan mulai ngasih pekerjaan ke masing-masing villager-nya. Targetku adalah mencari buku mending dan ya, kita pun mulai mencari buku-buku yang berguna untuk armor dan juga tools. Setelah semuanya memiliki pekerjaan, kita mindahin lagi villager yang ada di rumahku ke trading hall-nya. Setelah selesai, aku dan Dindin mulai nulisin di setiap villager-nya buku apa yang mereka jual. Aku juga pakein glowing biar tulisan mending-nya lebih jelas. Aku juga ngebawa beberapa villager lagi buat aku jadiin tukang kayu, karena cara paling mudah buat ngedapetin emerald ya cuma no krestik. Dan akhirnya, trading hall kita pun sudah lengkap. Hari ke-176, aku mulai trading dan ngumpulin cukup banyak emerald. Aku tukerin beberapa emerald-nya aja di buku mending. Aku lanjut trading terus. Karena kapaku yang lama udah mau hancur, jadi aku coba untuk bikin kapak baru dan enchant biar makin GG. Kita berdua mulai nanamin pohon dan nembangin kayunya lagi buat trading sama villager. Di hari ke-178, aku dan Dindin udah mendapetin banyak kayu dan maju trading. Aku juga masang unbreaking dan juga mending ke elitraku biar gak cepet rusak. Aku juga namain elitranya sayap alin biar gak ketuker sama punya Dindin. Aku terus kumpulin buku mending dan nembang kayu lagi. Sambil aku nembang kayu, Dindin manain semua carrot-nya. Dan bukannya bantuin nembang pohon, malah main semua klinci. Aku trading terus dan mulai enchant semua tusku biar lebih GG. Seperti biasa, Dindin AFK lagi. Jadi aku pun mulai beresin semua chest dan juga shell core box bekas nge-build. Aku beresin juga real bekas villager-nya. Dan di hari ke-183, aku mulai sambungin jalanan dari storage room ke trading hall-nya. Pas aku lagi main sama klinci, malah ada yang mau join. Ya aku tolak aja. Hari ke-183, Dindin akhirnya dateng dan kita pun pergi kenedar buat nyari kepala wither. Aku masuk ke portal dan tiba-tiba Dindin udah sampai aja di seberang. Kita berdua jalan dan akhirnya sampai di nether fortress-nya. Aku langsung nemuin wither skeleton-nya dan mulai geplakin. Tapi malah dipanah sama Dindin. Kita terus geplakin wither school-nya dan ngedapetin kepala pertama. Kita terus geplakin wither skeleton-nya. Aku juga ngedapetin beberapa chest yang belum aku ambil isinya. Kita terus keliling dan tiba-tiba aku dikejar sama wither skeleton. Aku lari dan nyoba naik ke atas. Eh, malah Dindin yang mati. Aku coba bersihin wither skeleton di sekitar dan cepet-cepet ambil barang Dindin. Aku masukin semuanya ke dalam shower box dan pulang. Di tengah jalan, aku dijemput sama Dindin dan dia resah banget. Kita berdua pulang dan sampai di rumah dengan selamat. Dindin ambil semua barangnya dan kali ini kita gak bakal balik dulu ke nether fortress karena Dindin takut mati lagi. Kita mulai nyari ghastir buat lawan ender dragon. Kita datang ke tempat yang biasanya ghast banyak spawn dan mulai kumpulin ghastir-nya. Seingat aku, di rumah itu ada satu ghastir bekas kita berputualang di nether. Dan pas cek rumah, malah ada empat. Yee, panjul. Jadi karena nanggung, kita pun nyari satu lagi ghastir buat lawan dua ender dragon. Setelah cukup lama main sama ghast, akhirnya Dindin mendapetin ghastir-nya. Kita pun pulang. Hari ke-187, aku mulai buat end crystal-nya dan disiapin barang-barang yang diperluin. Kita pun mulai pergi ke stronghold-nya dan masuk ke portal-nya. Aku spawn ender dragon-nya dan kita mulai ancurin crystal-nya. Tiba-tiba, Dindin mati. Jadi langsung aja aku cepet-cepet bunuh ender dragon-nya dan ngambilin XP-nya. Abis itu pulang. Dindin langsung siap-siap lagi dan kita pun balik ke stronghold-nya. Kita masuk portal-nya dan spawn lagi ender dragon-nya. Aku dan Dindin mulai ancurin lagi semua crystal-nya dan mulai ke pelakian naganya. Kali ini, aku kasih Dindin buat bunuh ender dragon-nya. Akhirnya, kita pun ngalahin ender dragon-nya. Eh, tiba-tiba aku malah disenggol sama enderman. Jadi langsung aja aku geplakin dan pulang. Hari ke-189, aku keluar dari stronghold-nya dan pulang ke rumah. Akhirnya, kita sampai dan mulai bikin monumen untuk telur naga dan kepala naga yang udah kita dapetin di 100 hari kemarin. Hari ke-193. Sehingga monumennya selesai dan kita mulai rapihin jalanan di sekitarnya. Tiba-tiba, aku baru ingat kalau kita belum nyari ancient debris. Jadi malamnya, aku cepat-cepat pergi ke nader buat nyari ancient debris. Aku dan Dindin mencar buat gali ke bawah. Aku pun mulai mencari ancient debris-nya. Tiba-tiba. 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 Bikku. Bikku. Tiba-tiba. Jangan lupa mingat. Tiba-tiba. Tiba-tiba. selamat menikmati aku juga sering tukeran pickaxe sama dindin karena pickaxe fortune ku itu hilang jadi karena dindin punya fortune dia bisa sambil nyari xp buat isi pickaxe ku kali ini aku bener-bener cepet-cepet banget buat nyari encinder breeze nya karena aku takut kita gak sempet buat nyelesain semua misinya selamat menikmati setelah mencari cukup lama dan mendapatkan cukup banyak encinder breeze kita pun pulang dan mulai bakar encinder breeze nya aku buat scrapnya jadi netherite ingot dan bagi setengahnya buat indin buat dipasang di armor akhirnya kita berdua ngedapetin achievement cover me in the breeze habis itu aku langsung cepet-cepet enchant semua armor dan juga tools ku dengan mending dan akhirnya kita berdua udah full netherite armor dan juga mending aku juga sempet buat benerin bagian tangga di castle ku tapi tiba-tiba ada suara ledakan creeper dan ya udah pasti itu pelakunya dindin aku langsung cepet-cepet benerin dan malam di hari ke-197 karena dindin masih penasaran jadi kita balik ke nether buat nyari wither school nya kali ini aku dan dindin bener-bener serba buru-buru karena hari udah menunjukkan hampir hari ke-200 aku langsung bunuhin terus wither school nya dan ngedapetin kepala kedua kita bunuhin lagi wither nya dan akhirnya dindin dapetin kepala ketiga kita langsung pulang ke rumah dan ya ini udah hari ke-199 dan satu hari lagi menuju ke hari 200 kita sampai di rumah dan langsung menuju ke tempat mining untuk bunuh wither boss nya aku siapin tempatnya dan mulai spawn wither nya akhirnya wither nya pun tewas dan kita langsung naik ke atas buat bikin beacon aku siapin bloknya dan mulai pasang bikinnya dan akhirnya bikinnya udah nyala itulah petuanganku bersama dindin di 200 hari ice pack only terima kasih yang sudah menonton sampai habis see you on the next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax